Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Pada pagi hari ini Saya ingin bicara sedikit tentang Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di instagram story Yang menanyakan Kenapa ya dok saya sering heightnya terlambat Tetapi kalau di test pack hasilnya negatif Sehingga banyak Ibu-ibu yang merasa Atau pasangan suami istri yang DPHPin gitu Terlambat seminggu, terlambat dua minggu Bahkan terlambat sampai sebulan, dua bulan Tapi ketika di test pack negatif Dan si ibunya sudah merasa Dirinya hamil gitu Bahkan ada yang sampai tiga bulan, enam bulan Dibiarkan saja dan menganggap dirinya hamil Tapi ternyata setelah diperiksa Di test pack negatif dan dilakukan pemeriksaan Ultrasonografi Ternyata kita tidak menemukan tanda-tanda kehamilan Atau kantong kehamilan di dalam rahimnya Sehingga ini banyak sekali menjadi pertanyaan Daripada ibu-ibu Apakah ini saya keguguran Atau saya hamil kosong Atau dan lain sebagainya Jadi ini sedikit Saya ingin membicarakan tentang Ada satu penyakit gangguan hormonal Yang kita kenal dengan istilah PCOS Atau Polikistik Ovarium Sindrom Yang kalau di bahasa Indonesia kan adalah Sindroma Ovarium Polikistik Ini adalah merupakan penyakit gangguan hormonal Atau gangguan endokrin Dimana seorang wanita itu memiliki gejala Yang pertama adalah adanya haid yang terlambat Atau oligomenore Bahkan sampai tidak haid Atau amenore Yang bisa berlangsung terlambatnya Dua minggu, satu bulan, dua bulan, tiga bulan, enam bulan Bahkan sampai yang bertahun, tidak haid Yang pertama Yang kedua adalah gejala keduanya Adanya pertumbuhan rambut atau bulu-bulu halus Di tubuh wanita tersebut Di antaranya adalah Adanya pertumbuhan kumis yang tipis Kadang-kadang tumbuh juga jenggot yang tipis Jambang yang tumbuh juga Alis yang tebal Muka yang berminyak dan mudah berjerawat Dan pertumbuhan berat badan yang sulit dikontrol Kemudian pertumbuhan rambut-rambut halus juga Di punggung, di bawah pusar Di kaki Dan yang ketiga gejalanya adalah Ketika kita lakukan pemeriksaan ultrasonografi transvaginal Ternyata kita menemukan bahwa indung telurnya Banyak sekali folikel-folikel atau telur-telur yang kecil-kecil Dan mengelilingi daripada indung telurnya Dengan jumlah lebih dari 12 telur kecil atau folikel Per tiap indung telur Maka kalau kita menemukan saja dua dari tiga gejala ini Itu kita sudah bisa men-diagnosa Kelainan ini sebagai PCOS atau SOPK tadi Pertama ada gangguan haid Dimana haidnya menjadi molor Yang kedua adanya pertumbuhan rambut atau bulu halus yang berlebihan Dan ketiga adalah Ketiga adalah dilakukan pemeriksaan USG Ditemukannya telur yang kecil-kecil di indung telurnya Ketemu saja dua dari tiga gejala klinis ini Kita sudah bisa men-diagnosa Kelainan tersebut sebagai PCOS atau SOPK Ini menarik sekali Permasalahan pada orang PCOS tersebut adalah Dimana indung telurnya tidak mampu memproduksi Satu sel telur matang setiap siklus haid Artinya adalah siklus haidnya tidak berovulasi Tidak mampu memproduksi sel telur matang Kalau tidak ada satu sel telur matang setiap siklus haidnya Tentu tidak ada yang dibuahi Kalau tidak ada telur yang bisa dibuahi Tentu tidak terjadi kehamilan Kalau tidak terjadi kehamilan itu artinya Singa GPS hilang Itu artinya terjadi kemandulan Atau infertilitas Maka oleh karena itu Permasalahan pada pasien-pasien PCOS SOPK ini Harus segera ditangani Sebab kalau tidak segera ditangani Maka sulit bagi pasangan suami istri itu Untuk memperoleh kehamilan atau keturunan Maka apa yang harus kita lakukan pada PCOS tersebut Atau SOPK tersebut Yang pertama ini penyakit endokrin atau hormonal ini Terkait dengan gaya hidup atau lifestyle Maka kita harus melakukan modifikasi gaya hidup pada pasien ini Yang pertama si pasien tersebut Kalau dia mengalami overweight atau kelebihan berat badan Maka harus menurunkan berat badannya lebih kurang 5-10% selama 3 bulan Yang kedua adalah harus melakukan olahraga secara teratur Lebih kurang 3 kali dalam seminggu Dengan durasi minimal 30 menit Yang sifatnya membakar kalori Dan yang ketiga adalah Si pasien tersebut harus menerapkan intake atau diet Makanan yang rendah karbohidrat dan rendah kolesterol Sehingga nanti berat badannya bisa diturunkan ke posisi normal weight Dan olahraga yang teratur Dan yang ketiga adalah Kita harus memberikan terapi hormonal pada wanita tersebut Agar haidnya bisa datang tiap bulan Jadi membiarkan tidak haid selama berbulan-bulan Itu sangat berisiko terhadap si pasien tersebut Apa risikonya? Maka karena tidak adanya ovulasi Tidak adanya produs sisa telur matang Di samping terjadinya infertilitas Maka tidak terjadinya ovulasi tersebut Menyebabkan wanita tersebut terpapar estrogen Tapi kurang terpapar progesteron Itu risikonya apa? Maka akan terjadi pendebalan di ning rahim Sehingga suatu waktu ketika dia terlambat 3 bulan Tidak haid Kemudian terjadi haid Terjadi perdaraan yang banyak Oleh karena itu harus diberikan terapi hormonal Terapi hormonal kita berikan disini adalah Obat-obat golongan progesteron Karena pada PCOS wanita tersebut kekurangan progesteron Setelah kita berikan progesteron Maka haidnya akan datang Setelah haidnya datang Maka kita harus melakukan pengaturan Siklus haidnya Atau regulasi siklus haidnya Maka dengan memberikan obat-obat kombinasi estrogen dengan progesteron Maka kita atur siklus haidnya Agar datang setiap bulannya Setelah haidnya kita atur Datang setiap bulan Atau kita regulasi siklus haidnya Supaya datang terus setiap bulan Maka si wanita tersebut Kita anjurkan Untuk segera Masuk ke dalam program kehamilan Harus kita lakukan screening terlebih dahulu Ada tiga pemeriksaan dasar yang harus kita lakukan terlebih dahulu Untuk sebelum memulai daripada program hamil Yang pertama adalah USG Transvaginal Ini kita lakukan pada haid kedua Atau haid ketiga Yang kedua kita lakukan pemeriksaan Pemeriksaan saluran tuba Apakah saluran tubanya lancar atau tersumbat Dengan pemeriksaan HSG Atau hysterosalpingografi Yang kita lakukan pada haid hari ke-9 atau hari ke-10 Kemudian adalah pemeriksaan dari analisa sperma Setelah kita dapatkan tiga pemeriksaan ini USG TV HSG Dan analisa sperma Kita rancanglah program hamil Yang sesuai dengan hasil pemeriksaan tiga tadi Biasanya pada penyertapi COS ini Kalau kita temukan jumlah sperma suaminya tidak terlalu jelek Dan saluran tubanya lancar Maka kita boleh coba program hamil inseminasi Karena permasalahannya adalah Sel telurnya sulit untuk matang Maka kita gunakan obat-obatan Baik itu obat minum Ataupun obat suntik Untuk menumbuhkan sel telurnya Untuk mematangkan sel telurnya Setelah sel telurnya bisa kita tumbuhkan Kita matangkan Dengan obat-obatan Maka kita berikan suntik pemecah sel telur Agar terjadi ovulasi Maka 34 jam sampai 36 jam setelah kita suntik pemecah Maka kita ambil sperma suaminya Kita washing istilahnya Kita pisahkan yang baik dengan yang jelek Maka sperma yang bagus-bagus tersebut kita ambil Kemudian kita masukkan dalam Jarum suntik Kemudian kita hubungkan dengan katheter insemin Dan spermanya kita transferkan langsung ke dalam rahimnya Itu yang disebut dengan proses inseminasi Seberapa lama kita melakukan proses inseminasi ini Boleh 3-6 kali dengan strategi yang berbeda Setiap kegagalan selalu kita evaluasi Tetapi kalau kita sudah melakukan 3-6 kali program hamil inseminasi Ternyata tidak juga terjadi kehamilan Maka hal tersebut Harus kita lanjutkan dengan IVF atau bayi tabung Maka IVF atau bayi tabung tersebut Dapat kita lakukan sebagai salah satu alternatif terakhir Kalau program hamil inseminasi Kita mengalami kegagalan Walaupun kita sudah melakukan evaluasi Sebanyak 3-6 siklus haid Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!